Pada Minggu 11 Agustus 2024, Hamas melancarkan berbagai serangan menargetkan Israel. Fraksi perlawanan Palestina makin gencar dalam melancarkan serangkaian operasi menggempur Israel. Hamas melakukan serangan mortir terhadap pusat komando dan kendali Israel di Rafah Barat. Mereka juga menembakkan roket RPG ke tentara Israel di Rafah Timur. Pejuang Brigade Al-Qassam juga memantau pergerakan helikopter penyelamat milik Israel yang mengevakuasi korban. Lingkungan Barat Tal Al-Sultan juga tak luput dari target Hamas. Mereka menembakkan peluru RPG termobarik ke gedung tempat tentara Israel berlindung. Brigade Al-Qassam juga berhasil menembak mati tentara pendudukan Israel. Tentara Israel itu ditembak mati di lingkungan Al-Zanah sebelah timur Khan Yonis. Para pejuang perlawanan menggunakan senapan runduk antimaterial dalam operasi tersebut. Terima kasih telah menonton!